Intro Mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Watampone Kabupaten Bon Sulawesi Selatan akan diberangkatkan kuliah kerja nyata KKN Namun sebelumnya diberikan dulu pembekalan untuk diaplikasikan di masyarakat Ada pun materi pembekalan yakni Sosial Pedesaan Pemerintahan Orientasi Hukum dan Masyarakat Struktur Pedesaan dibawakan oleh Haji Andi Zainuddin Pagilingi SH M.H. Kedua Karakteristik Keagamaan Pada hari kedua Pertama seperti apa yang saya sampaikan itu bahwa tujuan kita berkendisian artinya harus mencapai target yang telah ditentukan Dengan dasar-dasar yang telah dibuat kali oleh beberapa pematiri selama dua hari Jadi ada Pak Kapores Ada dari penyusunan laporan Jadi saya kira dari dua hari itu saya kira materi yang masuk itu cukup artinya untuk adik-adik peserta KKN Jadi tujuan utamanya itu artinya keberhasilan di sana Yang kedua yang selalu saya tekankan itu Bagaimana artinya kegiatan program itu terlaksana dengan baik dan tetap artinya menjaga protokol kesehatan Yang itu tujuan utama itu jangan lalaikan itu protokol kesehatan Karena itu yang membedakan kita artinya angkatan yang ke-19 sini dengan angkatan-angkatan sebelumnya Angkatan sebelumnya selama dua bulan kita pol artinya tinggal di lokasi Yang membedakan sekarang kenalannya pandemi itu Sesuai rekomendasi dari Bupati Bupati ke Camat Sekarang terbalik Yang sekarang itu dari rekomendasi dari bawah dulu Dari Camat, Bupati Karena yang tahu persis artinya masalah di lapangan itu kan dari desa ke Camat Rekomendasinya itu ada beberapa empat poin itu artinya yang harus kita terapkan Artinya menjaga protokol kesehatan Kemudian kita dilarang artinya selalu berkerumung Yang kedua untuk sementara yang pada biasanya kita bermalang Untuk sementara kalau bisa tidak diwajibkan dulu kita bermalang Artinya untuk mempelajari keadaan sampai kira-kira bulan berapa ini masih ada perubahan iklim yang baik Ada kemungkinan kita berubah juga bisa kita bermalang Jadi kita artinya mengikuti saja iklim yang ada sekarang Jadi kita harus bekerjasama dengan pemerintah Jadi saya kira itu harapan yang kami inginkan itu saya kira seperti itu Jadi artinya kita turun dengan selamat dan pulang dengan selamat Keamanan masyarakat dan ketertiban oleh Kapol Resbon yang diwakili oleh Kompol Aris Muhammad Sedangkan materi penyusunan laporan program dibawakan oleh DER Andi Amrullah Zubair SH, MH, yang mana dalam sambutannya bahwa kepada mahasiswa-mahasiswi KKN Agar betul menjaga nama baik almamater dan lembaga kampus serta memberi contoh kepada masyarakat Menjadi motivator di masyarakat dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas masing-masing di setiap desa Dari Kabupaten Boni Sulawesi Selatan A Bahri Kontributor Berita 7 melaporkan Terima kasih